Hari ini kita trip ke Labuan Bajo Nah, Labuan Bajo ini berada di Pulau Flores Nah, kebetulan kita selain ke Labuan Bajo juga nanti akan menyeberang ke Pulau Komodo Namun, untuk hari pertama di Labuan Bajo kita akan trip ke rumah tenun Baku Peduli Nah, nanti kalian akan melihat ya bagaimana pembuatan tenun Jadi, ini yang kita kunjungi adalah UKM UKM yang di dalamnya itu ada galeri galeri dan workshopnya tenun khas Pulau Flores Kalian nanti akan bisa melihat ya tenun-tenun tradisional khas Flores dari mulai Panggarai Barat, Kabupaten di Flores sampai dengan Flores Timur di Larantuka Nah, nanti kalian bisa melihat ya jenis-jenis dan macam-macam tenun yang ada di Pulau Flores Nah, saat ini kita berada di kota Labuan Bajo Nah, kebetulan nanti dari Labuan Bajo sampai ke rumah tenun Baku Peduli itu sekitar 20 menit perjalanan ya Nah, ini dipandu oleh guide lokal dari Flores Nah, kita sudah ada dua bis ya dua bis rombongan yang sedang menuju ke rumah tenun Baku Peduli ini hari pertama ya kita di Labuan Bajo jadi yang kita kunjungi itu rumah tenun Baku Peduli kemudian kita lanjut ke Bukit Silvia atau Bukit Cinta ya jadi nanti sore setelah dari rumah tenun Baku Peduli oke, sampai ketemu nanti di rumah tenun Baku Peduli ini kita sudah sampai di rumah tenun Baku Peduli ini rombongan kita rombongan peserta kita baru turun dari bis ya ini sudah kita kondisikan dan sudah kita sambut ya mereka-mereka kita langsung masuk saja ke galeri rumah tenun Baku Peduli ini dia kondisi di dalam galerinya ini bisa dilihat ya banyak sekali foto-foto khas budaya Flores ya nah, ini banyak sekali benda-benda tradisional mereka yang di display di tembok ya di tembok galeri nah, ini contoh-contoh display tenun, kain tenun yang di display ini nih ini contoh kain tenunnya nih dan ini juga ada ya demo ya demo cara membuat tenun nih dari rumah galeri ini ini bisa kalian lihat ya masih menggunakan alat tradisional dan ini disini juga bisa lihat ini peta Nusa Tenggara Timur ya Pulau Flores di peta ini juga ada warna-warnanya itu itu merandakan tenun pemetaan kain-kain nah, kain-kain tenun nah, ini bisa lihat ya ini peta-peta ini ini peta-peta ini mapping ya dimappingin jadi dipetakan nih tenun-tenun di Flores itu ternyata berbagai macam coraknya berbagai macam warnanya ini bisa kalian lihat di peta yang ada di dinding tembok ini ini Flores di Ende, di Momere di Lembata sampai Alor ya sampai Alor ini sebelah timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ternyata coraknya beda-beda bisa kalian lihat disini ini warnanya ya dari barat itu tadinya warnanya netral sampai ke arah timur mulai coraknya itu semakin terang warnanya ini lihat-lihat ya ini di ya ini bagian depan di galeri ini ruangannya ini jadi ada demo pembuatan tenun yang masih menggunakan alat tradisional dan banyak sekali kain tenun yang di display ya yang di ruangan ini kalian juga bisa langsung beli kalau disini kain tenunnya ya ini ruangan pertama ini ruang depan di galeri Paku Peduli ini peserta kita sedang kita kasih informasi ya oleh ya mereka kita kasih informasi seputar tenun ya di rumah galeri Paku Peduli rumah galeri tenun Paku Peduli ini bisa kita lihat ya ini jadi banyak pengetahuan sekali disini ya paling kalau kalian ikut wisata bersama kami Trafemi Ratur dan langsung datang ke galeri ini pasti akan sekali banyak banyak hal yang bisa kalian ketahui ya untuk keracinan tenun yang ada di Flores ini banyak sekali pengetahuan dan banyak sekali keracinan-keracinan tradisional tradisional khas Flores di Indonesia Tenggara Timur ini ya alat-alatnya masih tradisional sekali ya tanpa menggunakan mesin disini juga kalian bisa langsung bertanya kepada pengeracin tenun ini kalian bisa bertanya ke pengeracinnya tentang cara membuat tenun jadi sangat ramah untuk pengeracin yang disini pokoknya kalian bisa bertanya segala hal ke pengeracinnya langsung ya cara membuat tenun itu gimana ini dia salah satu display tenun khas Flores terutama di Manggarai Barat di ruangan satunya lagi kalian bisa melihat buku-buku yang ada di perpustakaan ini ya di perpustakaan ini pun tempatnya enak nyantai disediakan meja dan kursi ini perpustakaannya banyak sekali bukunya kalau kalian lihat ke dinding ini juga banyak foto-foto khas tradisional Flores zaman dulu kemudian ini ada topi-topi khas Flores dan senjata tradisional mereka ya ini tempatnya di tengah jadi di tengah ruangan tengah ini disini ada perpustakaan tempat santai ya ini ketika kalian masuk langsung ke sini juga bisa tadi disini juga cocok sekali buat santai jadi kalian bisa melihat ya pemandangan di belakang galeri rumah baku ini bagus banget ini kalau kalian ke rumah baku peduli ini kalian jangan lewatkan di bagian halaman belakang ini langsung melihat view pegunungan bukit pesawahan dan juga ini kayak gas ebu yang bentuknya seperti wire ebo ini kalian bisa foto-foto disini ini cakep sekali jangan lewatkan kalau kalian datang kesini oke itu saja nanti kita lanjutkan ke destinasi berikutnya terima kasih selamat menikmati